teman-teman jumpa lagi dengan admin pada video kali ini admin akan berbagi tentang 5 usaha yang cocok untuk pemula di pedesaan atau di kampung tapi sebelum lanjut ke video alangkah baiknya bagi yang belum subscribe subscribe lebih dahulu channel ini dukung kami dalam membuat konten-konten menarik selanjutnya dan jangan bila menurut Anda bermanfaat maka share dan like like dan share maksudnya di Facebook Twitter dan lain sebagainya terima kasih nah kita langsung saja to the point kepada usaha yang cocok untuk pemula di pedesaan atau di kampung yang pertama bisnis pulsa bisnis pulsa jaman now atau jaman sekarang itu setiap orang pastilah memiliki handphone phone sale atau smartphone lah gitu jadi bagi Anda yang hidup di kampung atau di pedesaan itu jualan pulsa adalah sebuah ide usaha kreatif yang mungkin bisa dicoba mulai saja dengan mendepositkan 100 ribu nantinya bila ada lebihnya terus dikembangkan kembangkan dan mungkin saja nantinya Anda mempunyai konter sendiri selanjutnya yang kedua ada pangkas rambut pangkas rambut itu sebuah usaha kreatif di pedesaan atau di perkampungan yang tidak memerlukan banyak modal Anda cukup membeli seperangkat alat mencukur misalnya gunting sisir cermin dan lain sebagainya ataupun bila ingin bila Anda ingin menjadi tukang cukur yang agak profesional Anda bisa membeli alat cukur yang pakai listrik itu satu paketnya cukup murah ada yang 50 ribu 100 ribu 500 ribu dan bervariasi sesuai dengan produk dan barangnya yang jelas harga itu tidak akan membohongi kualitas bila Anda ingin tahu cara pembelian di toko online nya Anda bisa cari di video admin di channel ini yang lain buka saja channelnya Anda bisa lihat-lihat ada caranya yang ketiga ternak ayam kampung ayam kampung merupakan salah satu peluang bisnis selanjutnya ayam kampung dengan harga yang lebih tinggi daripada ayam pedaging biasanya itu sangat menjanjikan untuk dibudidayakan dan dipelihara oleh teman-teman semua cara perawatan yang mudah dan biasa keuntungan yang melimpah itu sangat cocok untuk Anda yang hidup di kampung atau di pedesaan yang selanjutnya Anda bisa menjual gorengan oh setiap pagi Anda bisa berkeliling menjual gorengan bukan bahkan bukan hanya gorengan tapi Anda bisa menjual lepet lontong dan lain sebagainya sebagai tambahan dari gorengan omset dari gorengan ini sungguh sangat menjanjikan karena bahan baku dari terigu yang harganya relatif murah itu bisa berkali-kali lipat keuntungan Anda tergantung cara Anda menjualnya nah yang terakhir yang kelima Anda bisa menjual aneka minuman contohnya menjual minuman yang kemasan Anda seduh menjual pop es menjual es puding jeli atau amin es campur dawat batagor bajigur lah dan sebagainya itu banyak sekali ide minuman yang bisa Anda jual